Ya buat teman-teman yang mungkin masih pemula ya Yang ingin mengupdate PS3 nya itu secara online ya Atau via internet di PS3 nya Teman-teman bisa lihat atau perhatikan di video ini ya Apa yang terjadi dan apa akibatnya ya Ya sebelum kita update kita sambungkan PS3 nya itu dengan koneksi internet kita ya Dan perhatikan saja langkah-langkahnya seperti video ini Sebelum menyimak video ini sampai selesai teman-teman Jangan coba dulu ya untuk mengupdate PS3 nya lewat internet ya Jadi teman-teman lihat dulu apa akibatnya apabila kita update PS3 itu via internet Ya oke sekarang saya sambungkan dulu dengan wifi ya Dan ini kita isi kata sandi dari wifi rumah saya ya Kita koneksikan PS3 nya ke internet Sampai jumpa di video selanjutnya Ya dan jika sudah sukses kita pilih back dan kita lihat ya teman-teman disini bisa lihat versi sebelumnya ya Disini saya menggunakan versi sistem 481 dari versinya Citra Mulia ya Nah disini 481 CFV ya ini ya Update via internet ini sering dilakukan oleh teman-teman yang masih pemula ya Jadi ketika mau online Nah kan kita sign in PSN Kemudian minta diarahkan untuk update Alhasil teman-teman mengupdate sistem PS3 nya ini via internet seperti ini ya Oke dan sekarang kita coba update ya Nah akan ditemukan untuk saat ini ya 487 Untuk kedepannya mungkin entah tahun depan itu akan berubah lagi mungkin ya di atas 487 Jadi bukan berarti ini versi terakhir ya Dan mungkin kedepannya akan ada pembaruan versi lagi dari Sony Oke ya jadi sekarang ini mendownload ya Download update data langsung dari Sony ya Nah nanti kemudian akan langsung menginstall setelah kita selesai mendownload Terima kasih telah menonton! Oke dan tadi setelah selesai mendownload Setelah selesai menginstall akan merestart PS3 nya ya Kembali ke menu awal seperti ini Dan akan kita lihat ya Apa Akibatnya ya PS3 CFV kita yang kita update via internet Ya teman-teman bisa lihat disini multimenya masih ada ya Namun disini install package nya tidak ada Ya install package nya tidak ada Kita buka ya MMCM atau multimenya Ya muncul error kode 800-117 Jadi MMCM nya tidak bisa kita gunakan lagi kalau sudah terupdate via internet seperti ini Atau via online ya Lalu mungkin teman-teman yang sudah mengalami kejadiannya seperti ini ya Jadi sudah terlanjur di update via internet baru kemudian mencari tahu apa penyebabnya ya Dan mudah melihat video ini Teman-teman jangan terlalu panik ya Teman-teman bisa mendowngrade nya Atau misalkan tidak ingin repot mendowngrade karena mungkin ada resiko break juga ya Teman-teman bisa update ke hand aja Ke PS3 hand Ya dari OF ini kerubah ke hand Untuk tutorialnya teman-teman bisa lihat di video saya yang lainnya ya Oke sekian ya video penjelasan dari saya Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih pemula ya Dan jangan sampai kejadian seperti ini ya Jadi jangan sampai kita update via internet Jadi kalau PS3 ya teman-teman itu sistemnya CFV Jangan update ke internet Dan juga jangan update ke HFV ya Jangan update ke hand Update nya ke CFV lagi Menggunakan flash disk ya Lebih baik Terima kasih telah menonton